Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas tentang mangrove Dalam kajian ini, ini beberapa rujukan yang pernah saya publikasikan berkena dengan mangrove Yang pertama ini memang desertasi saya tentang estimasi karbon, stok karbon mangrove Kemudian beberapa tulisan di jurnal internasional berkenaan dengan stok karbon mangrove Kenapa sih mangrove ini menjadi penting? Kita tahu sejak tahun 1970 sampai 2016 Emisi gas rumah kaca di bumi ini meningkat menjadi dua kali lipat Kenapa ini terjadi? Ini terjadi karena banyaknya emisi gas yang ke atmosfer Jadi emisi ini sebagian besar karena pembakaran bahan bakar fosil Dari asap kendaraan itu, semen, dan lainnya Ini bisa mencapai sampai 70% Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu di bumi Mulai dari 1,5 sampai 2 derajat celcius Dan di sini Indonesia ini menjadi Di data 2007 ya Penghasil emisi ketiga terbesar di dunia Di sini disebabkan oleh perubahan tata gunalahan dan deforestasi Sedangkan di sini dalam kesepakatan di konvensi kerangka kerja Kerubahan ikim persikatan bangsa-bangsa Di Rio de Janeiro tanggal 3 sampai 14 Juni 1992 Ini ada kesepakatan tentang menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer Kemudian dari kerangka kerja PBB ini Diturunkan dalam Undang-Undang No. 6.1994 Tentang pengesahan konversi PBB mengenai perubahan iklim Di sini diharuskan Indonesia harus berperang aktif Dalam menjegah peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer Kita coba memahami dulu tentang mangrove Kalau berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup 201 tahun 2004 Ini yang tentang kriteria bagu mutu dan pedoman penentuan kerusakan mangrove Ini menjelaskan bahwa mangrove adalah kumpulan tanaman dikotiledoniai dan atau monokotil Dari dikotil atau monokotil yang terdiri dari jenis tumbuhan Mempunyai taksonomi sampai dengan taksa kelas Tetapi mempunyai persamaan adaptasi morfologi dan fisiologi terhadap habitat yang dipengaruhi oleh pasut Jadi di sini terutama kata kuncinya adalah pasut di wilayah pasut Mangrove merupakan tanaman interdidal yang ditemukan di sepanjang garis pantai tropis atau non-tropis Tanaman ini tergenang oleh pasut, pasang surut di daerah payo Mereka memiliki adaptasi fisiologi terhadap kadar garam Kemudian mangrove juga disebut dengan mangal Ini merupakan ekosistem yang penting karena terdapat habitat hewan laut dan darat Mangrove juga diklasifikasikan sebagai halupites Apa halupites? Halupites adalah tanaman yang siklus hidupnya di lingkungan yang memiliki kandungan kadar garam yang tinggi Kemudian beberapa jenis mangrove ini beradaptasi dengan berkecambah waktu di pohon induknya Atau sering disebut dengan vivipar Seperti jenis risopor, bulu gehera, kandelia, ceriop Kemudian jenis mangrove ini memiliki adaptasi yang unik Jalan satu adaptasinya adalah adanya akar nafas Atau pneumatopores Di sini untuk memungkinkan pertukaran gas untuk jaringan akar Gangguan tutupan konopi pada mangrove beberapa spesies merespon dengan mengisi ruang tumbuhan yang tersedia Mangrove berada pada kondisi salinitas yang tinggi Pasang ekstrim, angin kencang, suhu tinggi, dan berlumpur Kemudian tanah an aerob Mungkin tidak ada kelompok lain dari tanaman dengan adaptasi yang sangat maju Morfologi, biologi, dan ekologi, dan fisiologinya seperti mangrove ini Pada lingkungan mangrove Di lingkungan ini terjadi serikus transportasi Transportasi ini didorong oleh faktor fisik Dan faktor biologis mangrove Yang mengontrol laju impor atau ekspor anorganik atau senyawa organik Faktor fisiknya ini bisa berupa Terjadinya pasang surut Kemudian limpasan atau curah hujan Sedangkan faktor biologi ini Aliran mineral dari guguran daun Dekomposisi penyerapan mineral Dan aktivitas fauna Kemudian komponen perubahan iklim yang mempengaruhi mangrove Ini adalah perubahan permukaan air laut Kemudian pasang surut Badai Curah hujan, suhu, konsentrasi CO2 di atmosfer Kemudian pola sirkulasi laut Kesehatan ekosistem serta aktivitas manusia terhadap perubahan iklim Kenaikan permukaan laut Melalui dukungan makanan langsung dan tidak langsung Kemudian dukungan dari populasi satwa liar Termasuk jumlah burung Spesies burung atau burung laut Kemudian produksi kayu untuk bahan konstruksi Dan pasokan beberapa bahan kimia khususnya untuk industri Selain itu juga untuk obat penggunaan lokal Disini mangrove ini menyimpan karbon yang tinggi dibandingkan hutan-hutan yang ada di bumi ini Misalnya hutan tropis, hutan subtropis atau hutan boreal Kemudian mangrove juga mempunyai beberapa fungsi Fungsi biologis, ekonomis, dan ekologis Disini fungsi biologis ini misalnya sebagai sumber nutrisi Kemudian habitat sumber daya ikan dan biota lain Tempat pembenihan, pemijahan, pencarian makan, dan berkembang biya ikan Kemudian fungsi ekonomis sendiri Pemanfaatan kayu, buah, dan bunganya Kemudian menghasilkan ikan, udang, kepiting, rajungan Kemudian juga ada potensi ekoturisme Kemudian fungsi ekologis Ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya Ada penyangga kualitas air laut Menjaga garis pantai dari abrasi Menyangga proses intrusi air laut Menyerap dan mengurangi pencemaran Penangkap sedimen, sedimen trap Dan ini yang sangat penting adalah menyerap emisi Dan menyimpan penyimpanan cadangan karbon dunia Mangroh sangat bervariasi dalam struktur dan fungsi Sebagian besar akibat perbedaan topografi, substrat, lintang, dan hidrologi Secara global setidaknya ada 69 spesies bako ya Di wilayah Indo-Pasifik Tercatat terdapat 52 spesies tanaman Mangroh sendiri mempunyai zonasi Di sini zonasi terdiri dari zon mangrove terbuka Yang berhadapan langsung dengan laut Ini sangat tergantung pada substrat Jika jenisnya Sone Ratia Alba ini cenderung substratnya berpasir Kalau dominasinya Avesinia Marina Kalau ini sama Risupur Makurnata ini jenisnya berlumpur Jika tanah lumpurnya kayak organik Ini jenisnya Sone Ratia yang akan berasosialisi dengan Avesinia Kemudian di bagian tengah Ini berada di belakang zona terbuka ini Pada zona ini didominasi jenis Risupura Kemudian zona daerah berair payo sampai hampir tawar Hingga sampai tawar ini Daerah ini didominasi oleh Nipa Atau jenis Sone Ratia Kemudian mangrove daratan yang berair dan hampir tawar Ini jenis ini sering ditemukan jenis ini Fiskus Mikrokarpus atau Insia Bijuga Nipa Rutisan Kemudian Lumnetera Rasemosa Kemudian untuk jenis Pandanus Silokarpus Ini zona ini jenis lebih banyak Daripada zona lain Ini untuk masuk ke daerah zona tawar Ini gabungan dari yang atasnya ini Nah ini bagian zona-zonanya Ini yang zona yang berhadapan langsung dengan Perairan terbuka Di zona ini ini selalu tergenang Ini tergenang saat pasang surut Ini selalu tergenang ya Ada kenangan air Tergenang saat pasang tinggi Kadang-kadang tergenang Mangrove 2% wilayah pesisir di dunia ini Dengan fungsi Walaupun posisi mangrove ini luasnya hanya 2% Tapi mempunyai fungsi sekitar 5% dari produksi primer Dan 20% dari ekosistem untuk respirasi Dan sekitar 30% untuk penyerapan karbon Luas mangrove itu Walau hanya 0,7% dari luas hutan tropis Tetapi kehancuran dan kerusahan mangrove Akan menyuplai 10% karbon dioksida Dari penggunulan mangrove tersebut Kemudian tanah mangrove dengan kandungan organik tinggi Memiliki kedalaman 0,5 sampai 3 meter Dan memiliki stok karbon 49 sampai 98% Jadi stok karbon mangrove ini banyak pada sedimennya Luas mangrove di dunia Ini mendapatkan luas 16,6 juta hektare Ini ada beberapa sumber Kalau dari giri ini tahun 2013,7 Yang terdapat di 118 negara tropis dan subtropis Sedangkan dari Kaufman dan giri ini mendapat luas mangrove di Asia Ini 6,8 juta atau 34 sampai 42 persen Afrika 20 persen Amerika Utara dan Tengah 15 persen Oceania 12 persen Amerika Selatan 11 persen Dan Australia 7 persen Jadi disini wilayah Asia ini sangat besar 34 sampai 42 Terutama Indonesia Di 50 tahun terakhir ini Seperti gammangrove di dunia hilang Rusaknya mangrove ini berhubungan dengan Pembangunan perkotaan, budidaya pertambangan dan eksplorasi kayu 35 persen kerusakan akibat alih fungsi Untuk budidaya dan pengembangan pesisir Jenis mangrove yang sebanyak 70 persen Atau 16 persen berada pada ancaman kepunahan Mangrove di Indonesia sendiri Mulai dari 86 sampai 90 Ini mengalami penurunan sampai 40 persen Ini mangrove sebagai Stok karbon Bahwa disini ini wilayah Di bawah permukaan sedimen Ini atas permukaan Disini ini ada untuk mangrove muara Kemudian ini untuk mangrove-manggrove Mangrove muara ini memang sedimennya Lebih tebal sehingga disini Stok karbonnya lebih besar Ini menunjukkan bahwa Simpanan karbon yang paling besar Di mangrove adalah pada Wilayah sedimentasinya Nah disini untuk vegetasi ini Mangrove disimpan pada Kanopinya, pada batangnya, pada akarnya Kemudian pada bagian sedimen tanahnya ini Kemudian ini kajian perubahan stok karbon mangrove Di pulau Madura tahun 94, 2002 dan 2017 Kita bisa lihat ini kondisi tahun 94 Dengan karbon, stok karbonnya sebanyak 436,436,452 ton Tahun 94 Kemudian ini 2002 ada penambahan 498,985 Kemudian ini tahun 2017 ada penambahan lagi Di sini nampak bahwa dari tahun 94 secara total ya Ada penambahan sedikit Kemudian 2017 ini penambahannya cukup besar Memang diindikasikan pada 94, 2002 ini Marah untuk perubahan budidaya di wilayah Madura Terutama Madura Utara Tapi di sini yang menarik Di bangkalan ini tahun 94 sama 2002 Ini terjadi penurunan Penurunan ini memang indikasinya Banyak pembukaan lahan mangrove Untuk lokasi lahan budidaya udang Jadi rata-rata pertambahan stok karbon mangrove Ini per tahun 94 sampai 2002 2.804,2 ton Sedangkan tahun 2002 sampai 2017 33.119,7 ton per tahun Ini yang terjadi penurunan Kemudian kita konversikan menjadi kandungan e-karbon Nah karbon dioksida Di sini Ini yang 94 Ini 2012 Kemudian ini 2017 Nah di sini rata-rata pertambahan untuk CO2 ya Mangrove per tahun di pulau Madura 94 sampai 2002 10.294 ton per tahun Yang 22 dampak 2017 121.346 ton per tahun Nah jika CO2 ini dikonversikan Dicoba dikonversikan ke nilai BBM Pertamanya rata-rata untuk tahun 94-2000 ini Rata-rata pertambahan stok yang 10.294 Ini konversi Jika konversi ke bensin Ini sebesar 3.959.424 liter per tahun Sedangkan kalau solar 1.199.738 Sedangkan antara 2002 sampai 2017 ini lebih besar Karena rata-rata per tahun ini 121.347 ton per tahun Jika dikonversi ke bensin Ini 46.671.795 liter per tahun Jika konversi ke solar 21.21.214.452 liter per tahun Ini dasarnya dari penunjuk teknis pemantuan dan evaluasi pelaporan Jadi konversinya Faktor emisi untuk solar ini 2.2 untuk premium 2.6 kg CO2 per liter BBM Jadi kesimpulannya bahwa stok karbon biomasa dengan karbon tanah untuk mangrove campuran Ini perbandingannya 1 banding 4.8 Sedangkan jika dipisah untuk mangrove muara Ini 1 banding 9 Jadi antara karbon yang ada di tanah dengan di vegetasinya Bandingnya 1 banding 9 Kalau mangrove laut 1 banding 2.8 Sedangkan ini untuk mangrove madura 94.2002 ini menekan emisi CO2 Sebesar 82.356 ton Atau 10.294 ton per tahun Dan tahun 2000 sampai 2017 Menekan CO2 Sebesar 1.820.200 ton Atau 121.346,7 ton per tahun Itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih